Intro 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 Kalau ditanya apakah KPK harus jemput bola atau nunggu Kaisang datang ke KPK, ya KPK punya kewenangan dan kewajiban untuk melakukan penyelidikan tersendiri. Delik-delik korupsi, pasal-pasal korupsi termasuk gratifikasi dan suap itu bukan delik aduan. Apalagi private jet itu diduga berasal dari sebuah perusahaan swasta multinasional yang menjalankan bisnisnya di Indonesia dan di kota Solo juga. Mereka punya operasional perusahaannya. Jadi memang dugaan-dugaan itu banyak dan KPK harus segera menyelesaikan dan melakukan penyelidikan secara tuntas. Apabila itu betul, ada bukti permulaan yang cukup bahwa itu adalah gratifikasi ilegal, maka KPK harus melakukan penyelidikan dan menuntut pelaku-pelakunya ke pengadilan. Yang harusnya paling pertama kali diperiksa adalah yang memberikan. Yang memberikan pinjaman atau penyewaan private jet tersebut. Itu yang harus pertama kali diperiksa karena dari situ KPK baru bisa tahu kenapa peminjaman atau penyewaan private jet itu diberikan kepada Kaisang. Habis itu baru mereka bisa bergerak ke hal lainnya.